Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Petrus Celestinos Benior Laleng dengan im. 18.0303.0049 dari kelas A semester 6 Turusan Sisiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Ternyata Kupang Baik, dalam video kali ini, saya akan kembali mereview buku ke-9 sebagai tugas dari mata kuliah sisiologi politik buku ini berjudul Politik Horror Tahun-tahun setelah tahun 2016 pemilihan presiden tidak dirokokan danis karena telah menjadi musim bagi penyihir baru. Ratu politik Amerika, Lingkaran Ri dengan peningkatan frekuensi di sekitar gelasan konservatif konservatif putih laki-laki berjuang feminim yaitu dimana janji kampanye Donald Trump untuk membuat orang-orang Amerika menjadi hebat lagi hal itu merujuk pada pertengahan abad ke-20 dimana ketika Amerika adalah negara adidaya dunia yang dominan itu juga membangkitkan mitologi budaya tentang waktu itu dimana batu bara ditambang dan mobil dikenderai tanpa berpikir dua kali biaya di lingkungan untuk melakukan pelajaran kepala rumah tangga yang mereka tidak perlu dipertanyakan lagi dunia dan naturinya sangat sederhana tentu saja versi itu Amerika tidak pernah benar-benar ada tapi generasi kulitnya memang agak dan selalu diceritakan dimana orang kulit putih dan lurus mengembalakan negara kesaman kemasan baru dampak demokrasi dalam film pasca apokaliptik ada banyak cara untuk bertahan hidup di kiamat tapi pesan yang konsisten bijak berjalan di seluruh genre adalah bahwa umat manusia hanya bisa diselamatkan dan masyarakat hanya dapat dibangun kembali melalui kepemimpinan demokrasi benar-benar pemimpin demokratis di dunia apokaliptik kepemimpinan diterima dengan tegang dan tidak diambil dengan memaksa tidak ada film yang lebih panjang untuk mendorong hal ini dan menunjukkan keberluan dari Mike Dutgas Idiot Resi dalam kultus-kultus yang ringan hati ini kiamat juga datang di tangan pilihan manusia melalui proses seleksi alam darwinian yang berjalan salah dengan selamanya pasangan yang lebih terdidik dan kaya membeli untuk menjalin hidup mereka bersama anak-anak yang bebas mereka yang keluar dan berkembang bisa berkembang biak mengwariskan gen yang lebih rendah seperti tren ini terus berlanjut selama beberapa generasi akurat ratu dari populasi manusia manusia latihan turun dari 100 di tahun 2005 menjadi 40 kali 2505 terdistorsi jiwa terdistorsi jiwa nafsu akan kekehancuran dan kecerendungan untuk kekejaman yang digemarkan sebagai kejahatan paling burni yang tersisa di dunia ini otoritas flag bergantung sepenuhnya para kemampuannya kemampuannya untuk menenamkan rasa takut namun daripada memanfaatkan kemampuan kekuatan politik eksternal untuk menabur pekerjaan dalam masyarakat yang akan memungkinkannya semakin menambah kekuatannya terutama menggunakannya untuk meneror penduduk di Las Vegas dengan demikian Kik Raja menegaskan gagasan bahwa penggunaan teror tidak bisa melayani tujuan politik yang berguna atau dapat dipahami sebagaimana fungsi eksklusifnya untuk memungkinkan penguasa flag untuk memenuhi setiap keinginannya teror ini dirasakan lebih parah oleh orang-orang terdekat flag khususnya Lairon Henrich atau takut tangankan flag flag menganggalkan dia untuk hadir dalam operasi kehidupan sehari-hari di Las Vegas namun perasaan Lairon Lairon membuatnya tidak lagi mungkin untuk berkomunikasi secara terbuka dengan flag alhasil saat itu Lairon mendapat informasi mendesak terakhir terkait keidirahnya keidirahnya mata-mata sunnah bebas lainnya yaitu Tom Cullen di Las Vegas diintimidasi untuk menunda berbagai informasi penting ini untuk memulainya organisasi politik dipandang perlu untuk mengembangkan mengembangkan dan menanam orang-orang di sunnah bebas akibatnya mereka harus menciptakan kembali Amerika dengan cara adil atas curang langkah awal dalam proses ini yaitu untuk mengusulkan bentuk pemerintahan yang mencontohi New England kota Praja tampaknya mengharuskan pembelian yang hadir dan terbuka namun ini tidak demikian tidak demikian dimana komite ad-hoc atau terdiri dari satu terdiri dari Stouff, Frank, Lenny, Renlap, Lyriens, dan Sio akan dipilih sebagai komite untuk menetapkan proses yang akan digunakan oleh penduduk sunnah bebas yaitu memilih pemimpin politik mereka akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka sendiri juga harus dipilih sebagai perperokiran dari sunnah bebas pertama untuk melakukan kudeta kepemimpinan ini komite memutuskan untuk memecat pemungutan suara untuk menjaga anggota frision yang menyadari bahwa mereka bisa mencalonkan siapapun yang mereka inginkan untuk persisi ini termasuk mereka yang dipandang komitmen adalah objek mungkin tidak dapat melayani kepentingan perusahaan dengan baik saya memilih realisme dan konstruktivisme untuk lensa anggotik saya sejak saya menilai kekuatan masing-masing dan batu kunci normatif yang ditawarkan paling banyak manfaat dan penjelasan langsung untuk mengartikulasikan view supernatural meskipun saya secara tingkat menyentuh tentang liberalisme nanti di bab ini pendapat teoretis utama realisme saya tidak secara langsung menyerapkan liberalisme selama analisis saya sejak mekanisme intip permainan VTM berjalan konflik realis daripada kebesaran liberal melalui distribusi global kemampuan material seperti alam, sumber daya sumber daya, ilmu dari manusia, kekuatan otonom dan kemampuan militer sebaliknya konstruktivisme berpendapat bahwa aktor berperlaku politik dan aktor lain merasakan bagaimana mereka mendefinisikan dan mengestrak makna dari objek dan aktor tersebut dengan kata lain semua konsep politik adalah kekuatan manusia dalam konstruktivisme kekuatan pertolongan diri anarkis secara realisme ada sepanjang dalam definisi sosial manusia tentang anarki dan sistem penerimaan sosial teknik dari definisi tersebut konstruktivisme berpendapat lebih lanjut bahwa norma-norma berubah seiring waktu dan kekuatan antara negara-negara agresif akan berubah menguap jika bagian tersebut mengerupsi norma kerja yang sama sedangkan konstruktivisme mengenali kemampuan sumber daya dan paradigma juga menunjukkan adanya kekuatan dalam hubungan sosial hubungan sosial berlaku dan timbal balik jika menyatakan membuat pola para konsisten bermain lebih bagus lalu bagaimana negara lain kemungkinan besar akan mengikutinya apa arti kekuasaan dan norma dunia nyata dalam dunia undet dimana vampir berjuang untuk kekuasaan dimana mereka sendiri bersembunyi dari yang hidup sedangkan paradigma mengukur kekuatan lalu negara bagian vampir vampir individu mengenal kekuatan supernatural yang menyanyi bahwa negara apalagi sumber daya dunia yang dikumpulkan selama berabad-abad keberadaan undet sedangkan konstruktivisme mengukur kekuatan melalui melalui jaringan dan vampir membuat template baru sambil menghormati dan mempertanyakan perlaku tradisional yang sedikit berbeda dari waktu ke waktu dan saya berikutnya yaitu aturan edisi kelima VTM untuk memahami kekuasaan dan konstruksi normatif di dalam dunia kegelapan untuk memeriksa lebih lanjut kekuatan relasi dan norma konstruktivisme di VTM saya mengamati sekitar 90 pemain dalam 2 live yang berada di game aksi tersebut dalam membawakan cerainya dan mendalam di area game Denver para pemain pertama yang saya amati secara liminal mengubah region Amerika hal ke tempe klub Benteng Kamerlia dan Prince of Denver berdapatkan sekitar 80 pemain dan selusi pendongeng yang berkoordinasi pada acara menurut kontrol lokal karmadila baru-baru ini merebut Denver dari artis yang diburu karena membunuh para pemimpin kemulia di Colorado Springs meskipun demikian Venture Prince Manchester dan istananya mengisi kekosongan dinamika kekuasaan sangat berubah dan tunduk pada tantangan kebanyakan para pemain mengenal satu sama lain dan telah memainkannya baik sekian dari presentasi saya mohon maaf bila ada salah penyebutan 6 orang sekian dan terima kasih selamat menikmati